Di video kali ini aku mau cobain semua produk Vokalur yang kolaborasi sama Sanrio Berasa cushion mahal gak sih? Wuhh, pigmentat banget Glownya bagus banget Ringan banget Gak lengket Wah gila ini cakep banget Transfer proof Sebelum nonton videonya jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya Terus komen di bawah ya Happy watching Assalamualaikum semuanya Balik lagi ke channel Youtube aku Ismina Amalia Di video kali ini aku mau cobain semua produk Vokalur Yang kolaborasi sama Sanrio Makanya liat dong outfit aku nih Aku udah pake bando-bando gemes Bando My Melody Karena hari ini aku mau review semua produk gemesnya Vokalur Yang collab sama Sanrio Liat nih semuanya Gemes-gemes banget kan Gak nyangka sih aku Vokalur makin lama makin keren parah Ya gak sih? Dari segi packaging, kualitas produk Tapi harganya masih tetep affordable Tepuk tangan dulu dong Di video ini aku mau buat tutorial makeup Pake semua produk Vokalur Exanrio Dan sekalian kasih tips-tips makeup Gimana biar fresh, flawless, gak dempul Dan pastinya pemula friendly Tapi sebelum kita mulai tutorialnya Seperti biasa Jangan lupa subscribe dulu Biar aku lebih semangat bikin videonya Dan jangan lupa juga follow ke social media aku Instagram dan TikTok Step pertama Aku mau pake primer dulu Vokalur Exanrio Blooming Time Poreless Mattifying Primer Sebelum makeup wajib pake primer dulu Supaya ada efek blurnya Pori-pori tersamarkan Dan nanti makeupnya jadi jauh lebih flawless Ini primernya teksturnya kayak gini Kayak krim gitu ya Ini aku pake di area-area yang pori-porinya tuh keliatan Atau di area T-zone yang kira-kira gampang minyakan Karena ini juga dia punya fungsi sebagai oil control Nah ini udah aku pake sebelah sini Liat dia dipegang jadi lebih smooth Terus keliatan lebih blur ya Dibanding yang ini Jadi penting banget sebelum makeupan pake primer dulu Nah base makeupnya disini ada dua jenis produk Ada cushion dan liquid foundation Kali ini aku mau pake yang cushion aja kali ya Biar hasilnya lebih natural Ini dia Vokalur Exanrio Call Me Beauty Bare Skin UV Cushion Foundation Aku pake shade YL02 Dan cushion ini tuh mantep banget Dia udah SPF 50 PA++++ Wow Dan ini pas aku pake ya nih Gampang banget ke blendnya Nah ini aku udah ratain ke setengah wajah Liat area bawah mata udah nutup banget Kalo kayak gini udah gak perlu concealer lagi gak sih? Nih liat Before After Wow Flawless banget Noda-noda ilang Kayak bener-bener mulus banget ya gak sih? Nah ini udah aku ratain ke seluruh wajah Ini rasanya enteng ya Walaupun dia full coverage kayak gini Dan aku bisa liat ini finishnya matte Tapi bukan matte yang kering ketarik gitu gak salah sekali Masih kerasa moisturizer-nya Tapi kalo misalnya kita pegang ini matte Kenapa bisa begitu? Setelah aku baca dia punya kandungan 6 skincare ingredients Moisturizing plus antioksidan Nah kan aku bilang juga apa Vokalur tuh entah kenapa ya emang produknya tuh udah improve banget Liat ini finish pemakaian cushionnya Berasa cushion mahal gak sih? Lanjut kita set pake bedak Ini dia Vokalur Matte Oil Control Fresh Powder Aku pake shade YL01 Ini aku mau tes bedaknya dulu sebagus apa Wow Liat deh Ini untuk ukuran bedak termasuk cover banget sih Karena cushionnya udah matte Ini aku pake kayak untuk nge-set aja ya Supaya gak geser lagi Tapi sebenernya ini cushion walaupun belum di-set Gak geser-geser juga sih tuh Nah udah cakep banget Ini aku pake ke setengah wajah dulu Untuk nge-set seluruh cushionnya Jadi kayak nambah coverage Plus dia jadi matte Ya kan Keset jadi matte Ini masih agak-agak glow Tapi ya Se-cover ini pun Aku masih ngerasa ini tuh lightweight Dan gak cakey ya Liat bawah mata Gak kerasa cakey atau dempul Masih kerasa apa ya Smooth banget gitu loh di wajah Nah sekarang liat dong Complexion aku Flawless banget Ya kan Oh iya sebelum ke step selanjutnya Ini aku rasa-rasa bibir aku kering kerontang Liat dong Kering banget Dan pas aku liat-liat nih Ternyata Focalure Exandrio Dia juga punya lip mask Ini dia Focalure Exandrio Cake Enjoy Nourish Repair Halti Lip Mask Nah jadi sembari aku makeup Ini aku pake dulu lip masknya Biar nanti di akhir Pas aku pake lip product Itu bibir aku udah moist Kalian yang bibirnya suka kering Wajib banget di rumah punya lip mask Nanti tinggal dihapus Terus lanjut pake lip cream Biar hasilnya lebih moist dan gak kering Atau ya bisa juga sebagai lip treatment kita Dipake sebelum tidur Teksturnya balmy Gini ya tuh Langsung lumer Gak lengket di bibir Liat Jadi nyaman Ini fungsinya untuk nourish and repair Bisa juga untuk angkat sel kulit mati Jadi bibir kalian tuh bisa lebih pelampi Moist dan pastinya sehat Sekarang kita lanjut ke alis Karena Focalure Exandrio ini Aku gak ada produk alisnya Aku pake produk alis favorit aku Kalian masih udah tau ini Ini dari Focalure juga ya Yang brow duo Yang udah ada waxnya Plus eyebrow gelnya Aku pake shade BR03 Pertama aku pake waxnya Ini fungsinya Supaya rambut-rambut alis kita tuh Rapi Tuh Lebih berdiri Dan jadi kayak kepisah-pisah gitu Nanti alisnya tuh jadi lebih bagus Lebih natural Serat-seratnya Dan buat alis yang turun Dia bisa jadi lebih naik Nah ini udah jadi alisnya Yang satu kayak gini Tuh Cakep kan Sekarang lanjut kita ke eyeshadow Focalure Exandrio Dress Up Sleigh Color Lasting Eyeshadow Palette Disini aku punya 3 varian Yang cantik-cantik banget Perpaduan warnanya Ya kan Dan yang aku suka Ini tuh warna-warna yang Kayak bakalan kepake banget Warna-warna natural Yang emang cocok di segala macam Warna outfit Iya gak sih Ini satu palet Ada 4 warna 2 matte 2 shimmer Kalo yang ini 1 matte Tapi yang ini Shimmernya tipis banget Tuh ya Jadi macem-macem Kalian bisa pilih Sesuai yang kalian suka Disini aku mau pake Palet yang ini aja Karena outfit aku serba pink kan Kita coba Eyeshadow yang warna pink ini Pertama Warna yang muda dulu Yang matte Ini aku blend aja Ke seluruh kelopak mata Kayak gini Pake blending brush Ini warnanya pigmented Gampang di blend Jadi gak effort banget Pake eyeshadow nya Nah aku pake juga Di bagian bawah mata Separuh aja Kayak gini Lanjut pake warna pink kemerahan Ini aku taro bagian luar Outer V sini Sambil di blend Tuh dia tuh gampang Dibaurin gitu loh Dan surprisingly Ini gak fall out Gila sih Emang Vocalure improve nya Gak main-main Pake juga di bawah Nah terus shimmernya Ada dua jenis nih Yang ini halus Yang ini Shimmernya gede-gede ya Aku mau pake yang ini aja Wuhh pigmented banget Ini aku tap-tap aja Di area depan Nah kayak gini Eyeshadow nya Sekarang lanjut Transisi dulu Matanya Nah kayak gini Tepes banget kan Eye makeup nya Selanjutnya Aku pake Vocalure Exandrio Dress Up Sleigh Pro Sculpt 3 in 1 Facial Palette Di dalamnya Isinya ada tiga warna Ini ada contour Blush on Dan highlighter Satu palette Multifungsi banget Ini aku pake varian PP01 Pertama aku mau shading hidung dulu Aku suka sama warna contournya Dia yang gak terlalu warm Gak terlalu kemerahan Agak cool tone gitu ya Pigmented juga Gampang di blend Jadi bikin hidung Keliatan lebih macu Aku sih saranin banget ke kalian Paling enggak kalian harus punya produk ini Karena ini super multifungsi Nah ini udah Tuh Cap kan Gak berlebihan gitu warnanya Sekarang mau contour wajah Sama masih pake warna yang ini Tuh liat deh Warnanya tuh bener-bener yang Seamless gitu Nyatu sama warna base makeupnya Gak berlebihan Jadinya keliatan kayak dimensinya tuh Lebih Apa ya Antara ada dan tiada Tapi Keliatan gitu Dan menurut aku ini Semua produknya Pemula friendly Nih Bikin lebih keliatan tirus Ya kan Liat Dan aku pake juga Digidat Biar gak terlalu keliatan jenung Liat ini Contournya udah Shadingnya udah Keliatan wajah aku lebih berdimensi Sekarang kita tinggal pake blushnya Warnanya pink peach gitu Yang PP01 Ini aku juga sebenernya punya yang varian OR01 Tapi disini dia gak ada highlighternya Justru blush onnya yang dua Yang satu matte Yang satu shimmer Jadi beda-beda Kalian beli sesuai kebutuhan aja Nah ini aku pake di tulang pipi Di blend Ke bawah Nah kayak gini Ngeblendnya bagus banget ya Jadi keliatannya tetep natural Gak yang ngeblok tebel gitu Nah kayak gini Tuh Dipake dikit aja tuh udah Meronah manja Pake juga di bawah hidung Biar ala-ala kayak korean makeup gitu Tapi gak yang sampe menyebrang Dan didagu Oke kayak gini cukup ya blush onnya Selanjutnya kita pake highlighter Biar makeupnya ini lebih glowing Aku suka deh sama warna highlighternya Dia bukan yang keputihan Bukan juga yang terlalu gold Warna-warna champagne gini Pas banget sih di skin tone aku Tangan aja kali ya Wow Ini glow-nya bagus banget Shimmer-nya tuh yang halus banget Jadi gak keliatan glittery di wajah Kayak natural banget glowingnya Disini juga Pake juga disini Kalo yang di pipi disini Jangan digeser tapi di tap-tap Takutnya produknya ikut kegeser Nah Wow Asli ini bakal jadi salah satu produk favoritku Bakal kepake banget Karena dari conturnya blush onnya Sampai ke highlighternya itu bagus Biasanya kalo satu produk gini Pasti ada yang bagus ada yang enggak Nah ini semuanya bagus Tiga-tiganya bagus Gini Wow Selanjutnya kita ke lip product Nah karena disini ada banyak banget lip product Totalnya aku punya tujuh lip product Dikurangin tadi lip mask Berarti masih ada enam lagi Dan aku yakin kalian pasti penasaran banget sama semuanya Kalo aku cuman review Satu, dua, tiga doang Pasti kalian Kak semuanya dong Aku pengen tau penasaran Pengen beli yang mana Ya sudah ini aku akan review semuanya Aku akan try on semuanya Yang pertama ini gemes banget Liat packagingnya udah segemes ini Namanya Focalure Exendrio Dress Up Sleigh Pro Plum Jelly Lip Balm Ini packagingnya unik banget Jadi ada aplikatornya Silikon gitu Dan produknya tuh ada di dalem kayak gini Jadi kita tinggal colek aja Terus tinggal dipake Nah ini ketiga warna yang aku punya Kayak gini Ini lip mask tadi aku hapus dulu Nah ini lumayan banget Bikin bibir aku jauh lebih plumpy Dan gak terlalu kering lagi Ini aku mau coba di bibir yang Yang shit PK02 Wow dia kayak jelly gitu ya Wow ini warnanya fresh banget Ini keliatan banget kayak ada efek glow Bouncy moist jelly lips Ya gak sih paham kan Bikin bibir jadi plumpy banget Ini yang punya bibir kering Wajib banget coba Bibir aku yang kering tadi kayak seketika terhempas Bener-bener jadi lembab banget Dan ini walaupun namanya lip balm Tapi termasuk yang pigmented parah kan Ini kayak lip cream sih pigmentasinya Padahal bibir aku gelap Selanjutnya Focalure Exandrio Cake Enjoy Watery Blur Matte Lip Tint Dia teksturnya yang airy fit Dan ini kayaknya bakalan ringan Disini aku punya dua shade Kayak gini warnanya Disini aku mau coba yang PK01 Jadi tuh dia pas diaplikasiin Kayak glossy Terus lama-lama dia kayak meresap Dan jadi matte Tapi matte-nya tuh bukan matte yang kering Paham kan? Liat dia udah jadi matte Ini yang PK01 Warna kayak gini Cake banget Dan ini gak berasa kayak pake lip product Enteng banget Ini warnanya seger banget Karena dia punya stain lock technology Kita coba ya dia transfer atau enggak Wow Gak transfer dong Wah gila ini cakep banget Transfer proof Focalure Exandrio Cake Enjoy Sensational Shiny Matte Lip Tint Ini lebih ke satin finish sih Aku punya dua shade Dan kayak gini Kedua warnanya Dua-duanya warnanya juga pigmented Karena yang sebelumnya aku udah pake PK01 Sekarang aku mau pake shade yang lain Ini OR02 Untuk pigmentasinya lebih nampol yang ini Dibanding yang sebelumnya Cuman yang tadi jauh lebih ringan Wah ini Bibir gelap approve Wow Dia bisa nutup bibir gelap aku dengan perfect Warnanya sepigmented ini Tapi tetep nyaman di bibir Gak kerasa kayak kedeblok gitu loh Bener-bener masih nyaman Sesuai sama namanya Shiny Jadi kalian bisa liat Ini kayak shiny Tapi gak yang glossy banget Lebih kesatin finish memang Nah kita bisa pake full lips kayak gini Kalo misalnya pengen makeupnya tuh rada bold gitu Atau untuk daily ini juga bisa Nah kita juga bisa pake di tengah Terus kita blend aja ke seluruh bibir Nah ini untuk pemakaian daily yang lebih natural Kayak gitu juga bisa Nah kira-kira kalian lebih suka yang tadi atau yang ini? Komen di bawah Selanjutnya Focalure Exandrio Cake Enjoy Pro Juicy Jelly Watery Lip Tint Aku juga punya dua shade kayak gini warnanya Kali ini aku mau coba ombre Pertama pake yang nude-nya Ini masuk ke Korean Juicy Jelly Lips gak sih? Nah ombre-nya juga seamless Gak yang keliatan banget perbedaannya Ih cakep Kayak bibir sehat merona gitu loh Untuk ukuran Jelly Watery Lip Tint Ini termasuk yang pigmented juga Kayak gini Selanjutnya Focalure Exandrio Cake Enjoy Mousse Blur Velvet Matte Lip Tint Ini teksturnya lebih ke velvety mousse gitu ya Dan aku punya dua shade kayak gini warnanya Ini aku coba yang PK03 Wow dia langsung meluncur gitu di bibir Huh surprisingly Dia bener-bener nyamarin garis-garis bibir banget Ini gak terasa berat Velvet mousse-nya tuh yang ringan gitu Wah ini warnanya cakep Catet nih PK03 Hmm Dia bikin bibir Ada efek blurnya Terus warnanya juga pigmented Bisa nutup warna gelap bibir aku Ringan banget Gak lengket Suka banget ini Serius kayak gak pake lip cream gitu loh Henteng banget Ini yang terakhir Focalure Exandrio Cake Enjoy Airy Liquid Matte Lip Tint Disini juga aku punya dua shade Kayak gini warnanya Ini aku mau ombre lagi Pertama pake yang OR02 Wow Bisa nutup warna gelap bibir aku Dari tadi aku nyobain lip produknya tuh semuanya teksturnya enteng ya Ringan gitu Gak ada yang kayak tebel di bibir Ini apalagi Suka banget sama warnanya Teksturnya Dan dia pas di aplikasi tuh kayak cepet kering Tapi bukan matte yang berat gitu Bibir kering aku juga rada ketutupan Suka banget sama yang ini Terus aku ombre pake PK02 Wah Asli aku suka banget sama yang ini Ombre-nya seamless juga Gak yang terlalu keliatan perbedaan warnanya Gak ada rasa lengket sedikit pun Dan ini kayaknya bakal transfer proof deh Kita coba ya Tuh kan bener Wow Aku suka banget Dan kayaknya semua lip produknya tuh nyaman banget di bibir Nah kalo mau bibirnya tuh lebih pelampik Korea gitu Ini aku tambahin pake yang jelly water lip tin Ini aku pakein di tengah Tuh Makin keliatan seger kan Makin bingung kan mau beli yang mana Bingung kalo harus pilih satu atau dua produk Nah kayak gini makeupnya Keliatan simple, fresh Tapi flawless banget kan Gak yang medok berlebihan gitu Aku suka banget Nah aku udah cobain semua produknya Focalure Yang kolaborasi sama Sandrio Kira-kira kalian paling keracunan sama yang mana Nah kalo kalian keracunan Aku udah taruh semua linknya di description box Kalian tinggal meluncur aja ke description box di bawah Dan klik linknya Sub indo by broth3rmax